Hai semua, jumpa lagi dengan saya Linda di channel Ayam Masak, Ayam Makan Hari ini saya bikin selai nanas, selainnya cantik banget Selain cantik, dia juga bagus banget untuk dipulung-pulung Dia tidak lembek, karena ini saya masak sampai benar-benar kering Dan dari nanas pilihan yang benar-benar sudah tua dan sudah matang Gimana cara bikinnya, yuk kita mulai Kita ke pasar dulu yuk untuk beli nanasnya Kali ini saya ke pasar sunter, karena disini nanasnya besar-besar dan bagus-bagus Di pasar sunter ini lumayan lengkap, kalau bawa uang kesini harus banyak Karena banyak banget yang bisa kita beli, tapi kita cuma perlu nanas saja disini Yuk kita pilih nanasnya Nah ini dia nanasnya, ini nanas palembang, cocok untuk kita bikin selain nanas Nah kalau yang ini nanas madu, kita tidak bisa bikin selain nanas pakai nanas ini ya Ini nanas palembang yang sudah tua dan sudah matang Kalian bisa lihat warnanya sudah kuning-kuning ya Tapi kalau yang ini dia sudah tua, tapi belum matang Jadi dia masih hijau-hijau Kalau ini lebih banyak asemnya, jadi saya tidak pilih yang ini Tapi kelihatannya cakep-cakep ya, besar-besar Harganya 13.000 rupiah, sudah termasuk dikupas Ada beberapa orang yang suka dengan nanas yang seperti ini Yang masih hijau, karena kalau dibikin selai dia lebih cepat kering Tapi pilihan saya tetap yang sudah matang Walaupun perlu agak lama dimasak, tapi dia lebih wangi Itu menurut saya ya, lebih wangi dan lebih manis Pada saat beli, kita bisa suruh abangnya untuk potong dan bersihkan Tuh lihat kerjanya cepat banget kan Kalau kita kerjain sendiri di rumah, perlu waktu yang cukup lama Ini abangnya sudah ahli banget Jadi dia sudah bisa potong secara cepat dan bersih Kita tidak perlu menunggu terlalu lama Sambil menunggu nanasnya dipotong, kita bisa jalan-jalan Atau belanja keperluan yang lainnya Kalau kalian kebetulan ada di pasar sunter Beli sama abang ini ya Abangnya baik banget Saya belinya cuma 4, tapi dikasih 5 Jadi saya dapat bonus 1 buah nanas Sekarang waktunya kita parut nanas Kalian bisa parut di tukang kelapa Tetapi saya tidak sarankan Karena kalau kalian parut di tukang kelapa Nanti hasilnya terlalu halus Kalau kalian parut seperti ini, tradisional Dia nanti masih ada serat-seratnya Caranya seperti ini, supaya tidak terlalu capek Karena nanas ini kan besar Jadi kita pegangnya seperti ini Parutnya seperti ini Kalian perhatikan baik-baik ya Kita akan parut seperti ini Kita balik Kita parut lagi Jadi kita bentuk nanasnya ini menjadi segi 4 Cara ini menurut saya lebih gampang Tidak membuat kita capek Dan kita gampang pegang nanasnya Juga nanasnya tidak cepat Copot-copot begitu Ini tidak saya potong ya Tidak saya cepetin Tidak saya skip Jadi kalian bisa lihat secara utuh Bagaimana cara memarut nanas ini Supaya tidak gampang capek Dan cepat kerjanya Nanas ini akan kita pakai semuanya ya Bonggol-bonggolnya juga Jadi kita parut secara pelan-pelan Supaya hasil nanasnya jadi bagus dan rata Kalau ada yang putus-putus Copot-copot Ini bisa kita parut seperti ini Jadi tangan kita tidak keparut ya Dan ini karena nanasnya sudah tua Jadi walaupun saya tidak pakai sarung tangan Dia tidak gatel Tapi kalau kalian beli nanas yang masih muda Yang masih putih Itu kalian marutnya harus pakai sarung tangan Karena kalau tidak pakai sarung tangan Nanti dia gatel banget Jadi nanas muda dan putih itu yang belum matang Dia bikin tangan kita gatel Sekarang kita parut bonggolnya Nah bonggolnya kita parutnya seperti ini teman-teman Kita bolak-balik Jadi ini cepat Dan tidak bikin tangan kita keparut ya Kalian hati-hati Karena ini Apalagi bagian yang sudah tinggal sedikit Itu gampang banget bikin tangan kita keparut Jadi kalian kerjanya pelan-pelan aja Tidak capek kok Sebentar selesai Terima kasih telah menonton Untuk nanas sebesar ini Menurut saya 4 sudah cukup Tapi karena saya dikasih bonus 1 Jadi saya punya 5 nanas Ini sudah selesai marutnya Kita bersihin Nanas yang menempel di papan ini Dengan cara seperti ini ya teman-teman Sayang ini kalau ditinggalin Dan lagi juga bikin kotor tempat cuci piring kita Jadi kita bersihinnya dengan cara seperti ini Sekarang waktunya kita masak nanas ini Kalian kalau punya penggorengan yang besar bisa dipakai ya Ini penggorengan saya khusus untuk masak nanas Jadi dia tidak saya pakai untuk masak yang lain Ini ada 3 lembar daun pandan Kita pakai untuk supaya nanas ini lebih wangi Tapi kalau kalian tidak mau pakai juga tidak apa-apa Ada sebagian orang yang tidak pakai daun pandan Ini akan kita masak di api besar ya Dan kalau seandainya masih ada biji-biji mata nanasnya itu Kalian bisa angkat dengan tusuk kiki Seperti ini ya di mangkok Kasih air supaya kita tidak repot dan tidak berantakan Ini akan kita masak cukup lama ya Di api besar sampai dia benar-benar kering Setelah kering baru kita akan kasih gula pasir dan sedikit garam Proses dari awal hingga akhir kurang lebih 1 jam Nah untuk mengeringkan nanas ini dari dia pertama Sampai dia kering untuk masukkan gulanya Itu kira-kira 40 menit Nah kira-kira 40 menit 45 menit itu seperti ini Kalau sudah kering seperti ini Kalian tambahkan gula pasir 250 gram Atau sesuai selera kalian Masih bisa lebih manis kalau kalian suka manis Dan sedikit garam Garamnya cukup 1 per 4 sendok teh saja Kalau sudah seperti ini Kita masaknya dengan api sedang ya Supaya dia tidak angus Dan ini harus kita bolak-balik terus Tidak bisa ditinggal Ya lumayan capek Kalau kalian capek Kalian siapkan bangku Jadi kita aduk sebentar Duduk sebentar Aduk sebentar Duduk sebentar Ini terus kita aduk-aduk ya Sampai dia benar-benar kering Kalian lihat Ini sepertinya udah kering ya Tapi sebenarnya belum Ini masih basah Kalau kalian bulet-buletin Dia masih agak susah Dan masih berair Jadi kita akan masak ini terus Sampai dia tuh benar-benar lengket Pada saat kita balik tuh Ada sebagian Nanasnya itu yang menempel Di centong kita Yang perlu pakai tenaga Untuk diturunkan gitu Jadi dia agak-agak lengket gitu Kira-kira seperti ini Kalian lihat Ini kalau mau dibaliknya Udah agak susah Karena dia sudah menempel Nempel di wajan Nempel di centong Jadi dia Kayak lengket gitu Nah ini Kalian sudah boleh berhenti Artinya ini Sudah cukup kering Kandungan airnya Sudah banyak berkurang Seperti ini Sudah cukup ya Ini akan kita Ratakan di pinggir-pinggir Supaya dia cepat dingin Kalau sudah dingin Kalian simpan di dalam kulkas Jadi nanti pada saat Kalian mau gulung-gulung Itu lebih Gampang Dan ini Tahan di dalam kulkas 2 hingga 3 bulan Jadi kalau kalian Sebelum Mau pakai Kalian bisa bikin dulu Dari awal Biasanya 1 bulan sebelum hari besar Saya sudah siapkan Selai nanas Banyak di kulkas Jadi pada saat Saya butuh Gampang Gak perlu Capek-capek Bikin Selai lagi Ini nanas Yang sudah Saya dinginkan Di kulkas Satu hari Nah hasilnya Seperti ini Kalian lihat Ini dia Kenyel banget Seperti dodol Dan warnanya Ternyata cantik Banget ya Biasa saya itu Bikin Paling sedikit 20 nanas Dan kalau 20 nanas Itu memang Kadang-kadang Kita agak sedikit Bisa gosong Bawanya Karena terlalu banyak Dan kita terlalu berat Ngaduknya ya Ini kan hanya 5 nanas Dia warnanya cantik banget Dan tidak gosong Sama sekali Mungkin Untuk next Saya akan bikin Seperti ini Ini juga gak capek Dan waktunya sebentar Kakak saya Dari dulu Udah saranin saya Untuk Paling banyak 7 nanas Tapi Saya nakal Karena saya maunya cepat Jadi saya selalu Nanasnya banyak Padahal Tidak harus 5 hingga 7 nanas Menghasilkan Nanas yang cantik Kenyal Enak Dan tahan lama Ini dia Hasilnya Gimana menurut kalian Cantik banget kan Selain cantik Ini Enak Banget Kenyal Tahan lama Dan gampang Dibulet-buletinnya Akhir kata Terima kasih Untuk kalian yang sudah nonton Hingga selesai Terima kasih Untuk yang sudah subscribe Jangan lupa Di share Like Dan komen Dan untuk kalian Yang baru bergabung Selamat datang Di channel saya Selamat datang